Telah mengesahkan RUU KUHP, yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu kitab undang-undang hukum bidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang, dan sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan semburna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah semburna. Nah kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menembuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkirian baik, DIKO juga berkirian baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terpasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Review. Itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan media sekalian. Detail nanti bisa kita diskuskan pasal per pasal. Bisa kita diskusikan. Tetapi secara umum, ini kita sudah serap apa yang bisa kita lakukan sebagai jalan tengah. Melihat sebuah bangsa, bisa kita lihat dari kitab undang-undang hukum bidananya. Itu kira-kira peradabannya ada di sana. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, saya kembalikan kepada DIKO sekalian, silahkan dicermati, dikritisi. Dan yang paling nanti bertemu dengan DIKO sekalian adalah eksekutif sebagai pelaksana penekan hukum. Itu ada di Pak Menkumham, Pak Presiden.